Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di RIP Gaming Nah, kali ini teman-teman gue bakal nge-share kembali ya sebuah tutorial Di dalam game Warnet Live 2 atau Gaming Cafe Live nih teman-teman Jadi buat teman-teman kadang kan kalau main game-game kayak gini itu kesusahannya buat upgrade, buat beli item ya kan Nah, jadi disini gue bakal share salah satu trik biar kita itu cepet kaya teman-teman Jadi kalian bisa langsung upgrade semua item, langsung buka semua ruangan di Warnetnya Jadi gak usah khawatir lagi tentang keuangan di game ini teman-teman Nah, tapi ini khusus untuk game Warnet Live 2 atau Gaming Cafe Live itu di PC atau laptop teman-teman ya alias versi Steam Jadi buat teman-teman yang mainnya di Android itu gak bisa teman-teman ya Kalian mungkin bisa cari di channel lain atau di video-video lain Tapi buat teman-teman yang mainnya di Steam atau di PC atau di laptop Itu kalian bisa tonton video ini sampai habis biar tau gimana cara dapetin duit yang banyak di game Warnet Live 2 ini teman-teman Jadi langsung aja nih, pertama kalian buka dulu ya gamenya Abis itu kayak biasa aja pilih klik main ya, masukin ke dalam gamenya Nah, disini kita lihat teman-teman duit gue ada berapa sih sebenarnya Nih, lihat teman-teman, 17 juta guys, 17 juta Lo kalau ngumpulin ini gak pake trik, 5 tahun main pun kayaknya belum kekumpul ya kan 17 juta ini Nah, disini gue udah 17 juta dan juga gue udah full upgrade teman-teman Nih, alat udah full upgrade, terus juga Warnet gue udah gue buka semua Pokoknya udah lengkap semua, nah tapi gimana sih caranya teman-teman Kita biar bisa dapetin duit berpuluh-puluh juta atau berbelas-belas juta kayak gitu Nah, triknya itu disini kalian pertama itu ke toko musik dulu teman-teman ya Habis ke toko musik, kalian buka pintu ini nih Pergi ke tempat kasino Nah, di kasino ini sebelum kalian main Kalian buka dulu dengan aplikasi yang kalian harus gunain teman-teman Yaitu apa aplikasinya? Yaitu Cheat Engine teman-teman ya Nah, disini gue udah buka nih aplikasi Cheat Engine Buat teman-teman yang belum punya aplikasi ini, kalian wajib download dulu teman-teman Tapi jangan khawatir, karena gue udah pernah bikinin video tutorial download Cheat Engine Nanti gue taruh linknya di deskripsi video ya Atau di link kolom komentar Kalian bisa langsung aja tonton video itu gimana sih cara download Cheat Engine yang benar teman-teman ya Nah, pokoknya kalau kalian udah punya aplikasi Cheat Engine ini ya Kalian langsung klik tanda ini teman-teman ya Tanda yang paling pojok ini teman-teman Nih, kalian klik Terus kalian pilih yang Gaming Cafe Live ya Jangan salah pilih teman-teman ya Pilih yang Gaming Cafe Live Abis itu klik open atau dua kali klik juga bisa Nah, kalau udah kalian buka Gaming Cafe Live-nya tadi teman-teman Kalian balik lagi ke gamenya ya Nah, di game ini kalian langsung teman-teman Kalian ke si dealernya ini Klik main ya Klik main ya Habis itu kalian arahin kursornya ke 5.000 ini teman-teman Full ke 5.000 ya Nah, habis itu ngapain lagi? Habis itu kalian balik lagi ke Cheat Engine-nya Nih, setelah kalian balik ke Cheat Engine-nya Kalian klik di sini teman-teman 5.000 kalian tulis ya Nah, inget Value-nya 5.000 Samain dengan yang tadi teman-teman ya Habis itu Value type-nya ini teman-teman Bagian yang value type ini kalian ganti dengan float Ya Dengan float Jangan salah guys ya Habis itu kalian langsung first scan Nah Nah, jadi di sini kita ketahuan nih ya Value yang ada 5.000 ya Nah, tapi kan kita nggak tahu nih Yang mana mau kita ubah Karena kan di sini banyak banget Data-datanya Kita nggak tahu nih data-data yang mana yang mau kita ubah Nah, cara mengetahuinya adalah Kalian balik lagi ke dalam gamenya teman-teman Kalian mundurin Gue sih biasanya enaknya gue mundurin ke 4.500 teman-teman Tapi terserah sih Kalian mau mundurinnya ke berapa Sama aja sebenarnya teman-teman Kalian mau turunin ke 4.000 Kalian mau turunin ke 3.000 Terserah Nggak jadi masalah Yang penting apa? Yang penting kalian inget Angka di sini berapa Nih, kalau gue kan 4.500 teman-teman ya Kalian ingetin nih 4.500 Nah, habis itu kalian buat di sini 4.500 teman-teman Kalian samain dengan angkanya tadi Kalau kalian tadi milihnya 3.000 Kalian berarti buatnya 3.000 juga Karena tadi gue milihnya 4.500 Makanya di sini gue buat 4.500 Habis itu ngapain lagi? Habis itu kalian pilih next scan Next scan Nah Ketemu teman-teman Ya, satu data yang cocok Dimana angka pertamanya 5.000 Terus angka sekarang yang 4.500 Habis itu kalian langsung aja klik 2 kali nih Data ini Ya kan Klik 2 kali Habis itu klik di sini Klik yang value 4.500 ini teman-teman Jangan sampai salah klik ya Klik yang ini 4.500 Klik Habis itu kalian ubah Ubah terserah nih Kalian mau ubah keberapa Tapi kalau saran gue sih Jangan terlalu kegedean teman-teman Takutnya error Kalau gue sih biasanya ngubahnya keberapa? Ke 1 juta Nih, 0 nya 6 nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke Nah, habis itu kalian ke gamenya lagi Habis itu kalian tinggal pilih mulai aja teman-teman Pilih mulai Nih, kalian pilih mulai Dan pastiin kalian menang teman-teman ya Pastiin kalian menang Nah, disini gue menang Boom Dapet 2 juta Treat gue teman-teman Eh Dapet 2 juta Nih Jadi 18 juta Nah, triknya kayak gitu teman-teman Tapi kalau kalian pengen cepet ya Itu tadi kan gue Buat 1 juta ya Dia dapetnya 2 juta ya Kalau kalian pengen cepet Kalian tambahin lagi aja 0 nya Jadi 10 juta Kalau kalian tambahin 0 nya Berarti yang dapetin berapa Dapetin 20 juta Jadi terserah kalian Asal jangan kegedean aja angkanya Takunya error Ya kan Nah, mungkin segitu aja kali guys ya Tutorial Cara mendapatkan uang dengan mudah Di game Gaming Cafe Live Yang mana ini sangat berguna sekali Untuk bermain gamenya Nah, kalau kalian ada bingung ya Atau Kalian Ada yang salah Ada yang bingung Ada yang gak bisa Kalian tulis aja di kolom komentar Nanti gue bakal bantu sebisa gue ya Atau kalian ada pengen request Bang Coba dong Buatin tutorial game ini Atau Tutorial cara gini Cara gitu Kalian tulis aja juga Di kolom komentar Nanti kalau misalkan gue ada waktu Nanti bakal gue buatin Tutorialnya ya Jadi segitu dulu aja guys ya Untuk video kali ini Buat teman-teman yang suka video ini Jangan lupa untuk di klik tombol like-nya Di share Dan juga di subscribe channel ini Dan Makasih buat yang udah nonton Sampai akhir ini Sampai jumpa lagi di video-video gue Selanjutnya Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax